Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat-sahabatku kelas 5 Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran tema 5 Subtema 2 pembelajaran yang ke 5 Materi yang akan kita pelajari kali ini Adalah tentang simbiosis Yuk saatnya lebih konsentrasi Coba perhatikan rantai makanan berikut ini Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem Pada gambar di atas terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama Lalu hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh mengurai Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan Banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis Terdapat tiga jenis simbiosis yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme Ayo kita pelajari satu persatu Simbiosis mutualisme Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan Contohnya hubungan antara burung jalak dan kerbau Kerbau mendapatkan keuntungan karena hutunya berkurang Sedangkan burung jalak mendapatkan makanan Simbiosis komensalisme Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup Dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan Sedangkan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan Contohnya hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon Dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon Simbiosis parasitisme Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup dalam hal ini Makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan Sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian Contohnya hubungan antara pohon mangga dan benalu Benalu dapat hidup subur karena menghisap set makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya Sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati Nah, demikian tadi ya penjelasan materi pembelajaran tentang simbiosis Cukup mudah dipahami bukan? Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh